Makanya gue nyaris gak punya mainan waktu teksil tuh. Kalau untuk sekolah buku apa gitu boleh? Boleh. Makanan deh misalnya. Itu gak dipaker. Lu mau makan ambil apa aja boleh gitu. Karena makanan itu ibaratnya menurut pikiran bokap gue itu kan langsung jadi daging gitu. Gak kepikiran beli mainan untuk dimakan gak kepikiran? Enggak. Enggak. Kan ada otaknya bapak. Iya makanya. Dia kan mikir. Iya makanya. Meskipun sekolah rakyat sekolah. Iya makanya. Cokak aku nanya. Jangan hilang mata pencarian. Baru direnop lagi. Baru direnop. Baru keluar duit. Gede-gedean kan. Akhirnya dia putuskan untuk dikubur diam-diam di dalam rumahnya tuh. Brilliant gak? Jeniusan. Jenius. Gak ada. Gak ada. Ini jeniusan nih sumpah. Bentar mau tag ya. Bentar ya mau transaksi dulu. Dia jual-jual mesiu gitu-gitu kan. Oh mesiu mesiu. Jual perinduan. Bukan. Mesiu. Mesiu. Orang tuh nanti di bioskop setelah ketawa 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 ketawa. Ujung diem. Karena hilang dompetnya. Makan terus. Makan terus. Makan terus. Makan terus. Daripada kau syuting, syuting, syuting terus. Syuting terus. Aku udah makan. Aku udah makan. Sampai lupa makan. Malam ini kok udah makan? Udah. Malam ini udah makan? Udah. Kapan? Jam berapa? Tadi baru makan jam 6. Aku lah. Itu bukan makan malam. Syuting enggak. Makan enggak. Itu. Masa lagi enggak. Bintang tamu. Siapa katanya hari ini? Ada mau promo film katanya. Ada biasa. Kalau PH mau. Film-film yang mau time gitu kan suka ngubungin. Kemarin ada Pedinuril promo itu. Pino. Pino. Ada Ringo. Ringo. Si ini. Clara Bernadette. Film-film. Si. Jevan. Jevan. Jevan Ancika. The Rock. The Rock pernah? Malam ini. Ku sendiri. Lagunya bisa yang lain enggak? Tak ada yang menemani. Udah-udah copyright. Seperti. Alah suara kita jelek. Mana mungkin. Malam ini. Makin enggak ke detect biar kau tahu Ben. Kusen kiri. Lucu kali. Gila. Itu besok enggak ya? Enggak. Malam ini. Besok dia belok kanan aja rutanya ya. Iya. Siapa? Tim siapa yang dihubungi? PH mana yang hubungi ini? Promo apa? Ada itu. Waalaikumsalam. 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 Ini kawan kita. Komik senior ini. Ini podcast kan? Podcast. YouTube. YouTube. Komik senior ini dulu materinya. Ahad Muharram Kliwon. Muhad Kli. Aktor kan sekarang juga kan? Aktor. Aktor juga iya. Tadinya stand up jadi aktor kan? Kerja dulu. Kerja dulu. Kerja dulu. Enggak apa? 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 Enggak apa dengan dia. Kuok sendi ya. Enggak apa itu? Asli di Makassar bang? Orang tua bone Oh Sabeq? Iya kaya Sabeq Cuman anak-anak bokap gua lahirnya di Jakarta semua Gak ada yang dibone bang? Gak ada Tujuh Tujuh? Banyak ya? Aku gak pernah tau ya Abang punya ade, punya abang Abang punya ade, abang punya abang Gak enak Gua dari total tujuh tuh di tengah-tengah Anak keempat Tiga di atas, tiga di bawah Gitu Ateng-ateng, itungannya untuk keluarga yang sudah Di Jakarta itu banyak lah ya Banyak Karena Bang Aconi kalo dibilang kan gak terlalu jauh kali juga kan Secara Hasilis berapa tahun gitu ya bang? Gua empat puluh Selisih enam tahun Selisih enam tahunan lah Sama siapa? Maku Berdasarkan Itu sebelum nyolong umur Itu gak diri Udah heboh kan Udah pas itu Itu kan umur PSMS Umur PSMS gitu Maksudnya kan kalo angkatan-angkatan gitu tuh Anaknya udah gak yang banyak-banyak kali kan Kau berapa Indah? Berkeluarga? Gak tau kau Kau baik? Empat bersaudara Empat, aku dua Bang Acon tuh tujuh termasuk yang lumayan banyak maksudnya Anak pertama liat tahun berapa? Tiga, tahun tiga Gak tau Secara siapa umurnya berarti Belum ada sembilan belas Belum ada sembilan belas Belum ada sembilan belas Masih tiga ya Makanya ku bilang jarak umurnya Seribu sembilan belas lapan puluh Gak kalaupun 1903 kejauhan Tahun tiga Enggak segitunya Jadi tahun berapa? Selisih dua tahun sama Fir'aun Berarti tahun tujuh Iya kakak kelasnya Fir'aun kelas tiga Dia kelas satu Oh dia kelas satu Fir'aun sekolah Fir'aun Negeri loh dia Oh negeri SMA Impress Mesir kan SMA Impress Mesir Fir'aun kan bandel itu dari sekolah dulu udah bandel Oh Banyak Cabut-cabut gitu ya Iya Bang berarti semua lahir di Jakarta dari anak pertama? Iya Jakarta Utara Jakut bang Iya Priuk Priuk Berarti orangtua Sebelum menikah merantau ke Jakarta Iya dari SMP bokap gue di Jakarta tuh Oh dari SMP Kakek berarti udah di Jakarta dong? Kakek di sekolah Kan merantau Kalo ditemenin mah bagi rapat SMP berarti sekolah apa kerja apa nyambi Ya orang itu kan merantau aja Kerja kayaknya sih SMP mah kan Mungkin sambil sekolah sambil kerja kali ikut-ikut sama orang gitu Tamat SMP atau pas SMP bang? Umur-umuran SMP lah Umur-umur SMP Oh SMP Berarti Berarti sekolahnya ayah itu tamat ga SMA gitu? Nah bokap gue tuh dulu ceritanya cuman lulusan sekolah rakyat Jadi belum ada SMP, SMA gitu Istilahnya SR Sekolah rakyat Nah gue ga tau itu jenjangnya apa tuh? SD kalo ga salah SR itu SR itu SD bang? Setara SD Bukan racing dia R nya bukan Kan biasa kalo motor ada R nya kan racing dia Mana tau ya kan Tapi bisa juga sekolah mundur R R Aduh Bisa lah diedit nanti Udah bagus di racing ya? Udah bagus di racing ya? Aku sih ga malu kalian loh disini gimana pertaruhannya Tetap sekolah mundur Sekolah mundur sekolah mundur Gak mau Biar ga bisa diedit Gak mau Gak mau Gak mau diedit Iya berarti setara SD ya bang ya SR itu sekolah SD SD berarti SD berarti Nenekku SR Abis itu udah Nenek emang ga double X? Belum ren cakram dia ya? Bapakku cakram soalnya Udah R dia Nenekku SR Pokoknya SR itu setara SD Terus apa ini kerjaan di Jakarta? Waktu itu bokap gue pernah jadi tukang minyak Pernah jaga bioskop Pake rok-rok gitu? Bukan Bukan lah Yang itu ngambil-ngambilin aku orang Kalo mau masuk gitu loh Enggak lah Eh kan ada sih yang Kalo mau masuk pintu bioskop kan ada yang jaga Kenapa harus yang Kalo itu kan ngoyak tiket spesifik Tapi ini nih Bersih-bersih Dan bukan jaringan XX1 Kan kalo dulu tuh Suka ada bioskop-bioskop tua tuh di Senin tuh Ya Yang sekarang juga udah ga ada kali Berarti profesi sekarang tuh warisan orang tua ya Iya mungkin Ada bioskop-bioskopnya Apa yang jaga bioskop sekarang? Enggak lah Jadi? Direktur Oh gitu Tapi macem-macem serabutan aja Namanya orang merantau kan Buat bertahan hidup Tapi yang akhirnya dikeuni sama bokap gue tuh Minyak akhirnya Dari yang tukang eceran Sampai yang dia Bisa punya Pertamina gitu Jadi agen gitu loh Agen minyak Jadi ini minyak apa ya? Minyak tanah Oh minyak tanah Dari yang Minyak angin Buat apa minyak angin Oh bang berarti yang dari awalnya ngecer Iya Sampai jadi agen Iya Jadi kalo Pertamina itu kan Kalo mau distribusi jual minyak tanah tuh Gak bisa dari Pertamina langsung ke konsumen Iya Harus ada distributor kan Nah distributor tuh nanti yang nginiin ke warung-warung Yang ngecer-ngecer ke warung Iya Pada akhirnya bokap gue disitu Sampai meninggalnya sempet konversi ke gas Karena kan minyak tanah sempet Sempet ambil Jadi harus berganti ke gas kan Akhirnya jualan gas Berarti punya tabung-tabung Tabung-tabung gitu Ya di rumah gue tuh Itu tabung-tabung Jadi warung-warung tuh ngambil gitu Waktu minyak tanah tuh jadi inilah Distributor Iya ada drum-drumnya Nah itu Agen istilahnya Agen minyak tanah Anggota OPEC bapaknya Apa OPEC? Organisasi minyak dunia OPEC Nah karena si kawanku itu bapaknya gitu Distributor minyak tanah Jadi ada Abu Dhabi apa Hamzah Bapak aku Prio Jadi satunya nama orang Bang tapi kalo Jangan-jangan kenal itu Ali OPEC sama bapaknya Bisa jadi Iya kan Iya Satu circle Satu circle Bisa jadi sama main di minyak Sama bapak dia juga Tapi bapakmu minyak di muka kan Minyak di wajah Agen agen Gini deh aku mau jualan Dikering Dikering Secara ekonomi bang Untuk menghidupi tujuh anak itu gimana? Susah atau aman bang? Karena minyak kan oke lah bang Ya bertahap aja Maksudnya gue pernah tinggal di rumah yang sederhana banget gitu waktu awal-awal Mungkin itu waktu awal-awal bukan belum ngerti ya Mungkin itu awal-awal masih merintis Karena kan pake sistem jatah Kayak misalnya lu dapet berapa liter dari pertamian itu tergantung lu bisa ngejual berapa Semakin cepet lu menghabiskan kuota yang dikasih naik lagi naik lagi Nah semakin banyak kuota lu ya semakin besar nanti dapet marginnya Sampai mana bang? Maksudnya sampe kayak punya kilang sendiri gitu? Ya minimal punya ini lah punya tank Ya gak kilang lah ngapain ada kilang? Kok ngerti ya? Gila kalau ada kilang Kilang tuh di tengah laut biar kok tau ya Iya Dia punya kilang di tengah laut orang di ting Kita bukan kita kan cuman distributor gak nge-drill gitu kan gak Ngapain juga Kalau dia udah punya kilang gak syuting gak Iya Dan buat apa ada pertamiannya Biasanya kalau ada agen-agen itu biasanya suka ada Apa tuh kalau dari mobil tanki dulu kan itu di mobil Iya Jadi ada di rumahnya itu Iya Tapi gak ada mobilnya Dia memang punya ini Punya yang gini terus diputer gini Itu ranjang rumah sakit Bukan Itu untuk minyak makan loh JG Minyak lampu juga Ki Enggak, minyak lampu enggak Aku pake liter yang ada gagangnya Drone Terus diambil literan gitu tuh Iya 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 Enggak, tapi ngambil dari drumnya Untuk digini Aku gak punya kapan Aku diputer gini Keluar Ada, ada Iya, tapi itu biasanya untuk minyak makan Karena kan susah mengginikannya Iya Itu biasa untuk minyak makan Bisa jadi kolannya Drone besar kok gitu Susah mengginikannya Drone besar Drone besar Susah untuk menuangnya Itu Itu yang betul Aku bukan masalah mengginikannya itu Iya Susah untuk menuangnya Namanya visual Nah tapi kak, ini biasanya kalo Namanya visual Nah kalo ada beberapa anak gitu Dalam kehidupan seorang muhariti aco Kebagian lagi Jaya-jayanya Atau pas lagi justru lagi Merosot-merosotnya Gua kayaknya sempet mengalami keduanya Karena pas bokap udah mau meninggal Itu kan minyak udah beralih ke gas Nah itu udah mulai turun tuh Kalo dulu pas jaya-jayanya Jaya-jayanya sempet lah waktu SMA Ngapain? Apa yang didapet? Ya cuman bokap gue juga didikannya gak yang headonin anak juga sih gitu Malah cenderung kayak pelit gitu kalo urusan Ngirit ya, ngirit ya masalah duit ya Jadi dia ada hal-hal tertentu yang gue boleh boros Ada yang gak boleh Kayak misalnya kalo mainan itu gak boleh Makanya gue nyaris gak punya mainan waktu kecil tuh Kalo untuk sekolah buku apa gitu boleh Boleh, makanan deh misalnya Itu gak ditaker, lu mau makan ambil apa aja boleh gitu Karena makanan itu ibaratnya Menurut pikiran bokap gue itu kan langsung jadi daging gitu Gak kepikiran beli mainan untuk dimakan gak kepikiran? Gak kepikiran? Gak pada waktu itu ya? Gak, gak Kan ada otaknya bapak Dia kan mikir Iya makanya Meskipun sekolah rakyat sekolah Iya makanya Gak aku nanya Jangan merdakan Jangan merdakan Sekolah rakyat itu tetep sekolah Tetep diajarkan mainan untuk kemeras Bapaknya ada otaknya Ada otaknya Kalo kan bukan bapaknya Karena gue ada otaknya Gak sempet kepikiran aja Sampet kepikiran aja apakah apaan begitu Makanya gue waktu dulu sampe sempet nyolong duit bokap saking gue pengennya punya mainan Apa? Mainan apa dulu yang susah ngebut-ngebutnya? Dia nyebut namiah Oh itu namiah? Iya sih Serami itu dulu namiah Orang pada main gue gak boleh punya Akhirnya gue nyolong duit bokap gue Terus gue titip mainannya di rumah temen gue Gak berani bau pula Iya Jadi gue mainnya di rumah temen gue Apa dulu namiah pertama? Astut Astut? Astute 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 Gak ngerti dia gak main Aku magnum Ya magnumah udah Kalo kena matahari bisa Bukan es krim Orang aku gak punya Tamiah Gak ngerti Gak ngerti Gak punya Tamiah juga ya Yang generasi Kalo kalo magnum itu yang udah ada nonton di tv Udah gak seru Oh sebelum-sebelumnya ya Iya Eranya dosyongkuro yang ada syuting star Ada Gak ngerti dia tuh bang Ternyata kalo beli di box-boxnya tuh udah langsung ada tuh judul-judulnya Makanya pertama kali gue ke Jepang Hal yang pertama gue beli itu satu set Tamiah Tamiah-nya si geng itu yang berlima daisyongkuro itu Karena gue dulu sempet gak bisa punya dan gue sangat suka itu Iya Itu haze itu maksudnya Malingbit itu Sampai akhir hidup bau ketahuan ada atau jujur ada Ketahuan di beberapa hari setelah itu Kok bisa? Nah bokap gue tuh kan profesinya kan kalo misalnya distributor Dia tuh harus nyetor sejumlah uang di setiap hari apa Melenceng Iya kan Harus setor ke BNI Di setiap hari apa Untuk bisa nebus yang namanya DO Yaitu kayak biar dikirimin minyak ke rumah kita Jadi jumlah di tas itu gak mungkin salah Karena udah Udah segitu harganya Harga minyak berapa liternya jatanya Dia tuh segitu harus ditebus Dan sudah berulang kali begitu-begitu terus tuh Iya rutinasi begitu Jadi ketika dia terima setoran dari orang Disisihkan segini setoran utamanya Selebihnya untung Untungnya Nah itu ditaruh di laci Nah gue kan anak kecil Gue pikir kayak wah ada duit disitu Ambil Gue pikir aman lah selembar Gak mungkin Gak mungkin dari berlembar-lembar itu jadi ketahuan Ternyata bokap gue tuh udah tau Itu selama bertahun-tahun gak pernah kurang Baru sehari itu juga kurang Berarti masih 20 ribuan cenderawasi ya? Cenderawasi Yang lima ribunya sasandorote Sasandorote Iya Tapi apa gak ada kepikiran nyolong minyak? Gak bisa Untuk dijual lagi Susah Susah Ya ketahuan lah Kan Kan ada proses gak Kalo ngambil minyak Kalo ngambil duit kan cuma diginiin mas Iya Kalo minyak mau di kantongnya dimana Minyak itu gak bisa dimasukin ke plastik Gak di kantongin dong Oh minyak mau di kantongin Lagipula jaman itu Gimana? Gimana? Mau makan indomie gue Gimana cerita gue Lagipula jaman itu minyak masih 750 perak seliter Gue mau bawa belapa liter gel Iya juga ya Iya Bang tapi bapak Lengkap ya Lengkap Ada ayam Ada ayam Protein karbo-karbo Bang tapi bapak tuh keras bang Maksudnya sama Bang sorry berapa perempuan berapa cewek? Berapa perempuan berapa laki? Ya sama nih tuh Berapa laki? Makanya kau kurang-kurangi kegiatan-kegiatan Suiting-suiting rinding Oh Laki-laki 4 Perempuan 3 Atas laki-laki? Campur-campur Paling atas laki yang pertama Terus cewek Terus cewek lagi baru gue Cowok bang Baru abis itu cowok lagi Cowok lagi cewek Semua udah berkeluarga bang? Masih ada satu yang belum tinggal satu Sekolah atau gak bang? Hah? Udah tamat Kayaknya baru lulus kuliah deh Kayaknya Kayaknya Enggak karena sempet Kok gitu nanya-nya Kok bisa gak tau Udah lama gak ketemu mungkin dia kuliah lagi ambil S2 Bisa aja kan Iya sih memang Dengar-dengar kan kemarin ambil S2 Cuma gak tau Udah selesai ya Kok denger-dengar kayak tetap Emang harus akrab-akrab banget ya Aneh banget kalian Ya namanya kan keluarga Terpaut berapa dengan yang paling kecil umurnya? Mungkin dia sekarang beda 8 tahun ya Oh 8 tahun Mungkin sekarang beda 8 tahun Sumpah gue gak tau Tanggal ulang tahun keluarga gue tuh gue gak ada yang tau Aku juga gak inget-inget kali Aku gak inget Iya Biasanya itu Aku inget semua Bapakmu? Bapakmu 15 April Mamak 26 Desember Bapak 15 April tahun berapa? Ah suka Suka-suka dia lah Suka-suka dia lah lahir tahun berapa Aku lengkap Bapak 6 Juni 64 Oh nyuri berapa? Bapakku gak harus nyuri kan Sekeluarga kalian nyuri umurnya Bapakmu nyuri tahun apa nyuri tanggal? Ngapain nyuri tanggal? Ya Allah Gak ada paedanya Tapi orang tua keras gak? Kalau kita-kita kan biasanya Orang-orang tua Sumatera Utara tuh Tapi hampir sama pasti Iya Soalnya Soalnya Sulawesi sama Sumatera Utara tuh Main-main Main tangan Wah kalau gue mah udah gak kehitung Badan Bocor-bocor juga Bukan bocor kalau badan Kok gitu sih Indra pertanyaanmu Memar lah kalau badan Kok gitu sih Indra Indra lagi Indra Badan bocor tuh gimana sih? Isi nyangin Memar Siapa tau kan gak ada Keluarga orang kan beda-beda kan? Enggak tapi gak mungkin Enggak Keluarga orang beda-beda Anatomi sama lah Gak mungkin tiba-tiba ada Badan tuh sobek gitu Wah aman Amsiong lah bang Amsiongnya udah apapun lah ya Wah gila itu ibaratnya Waktu gue SMP tuh lagi prime time-nya bokap gue itu Secara fisik Bandel kali ya bang dulu? Gak tau ya tapi gue ranking terus di sekolah Bandel gak bandel berarti? Termas Kayaknya mah patokan bandel bokap gue tuh gak mau Gak nurutin semua apa yang dia mau Oh Patokan bandel itu Padahal kan kalau mau diturutin ya Adopsi Abri aja kan Ngapain didik anak Adopsi Abri aja Pasti siap-siapain terus dia kan Cok Cok Gak mungkin gitu Pas pengukuhan kau lulus ya jadi Abri kok Iya Diadopsi Pak ini ya Iya Tapi dulu ada gak cita-cita dari bokap gitu yang Lu nanti jadi ini ya Kamu nanti jadi ini Atau dari kacau sendiri dulunya pengen jadi apa sih Sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan kalo bokap gue tuh Oh Iya Harus ke arah situ Makanya gue pernah dimasukin pesantren Gak mau pesantren? Dari kelas 4 SD gue pernah di jeblosin di pesantren Padahal belum waktunya masuk pesantren Pesantren kan dimana SMP Dititipin aja gue disitu Sekolahnya? Sekolahnya tetep di SD di luar Jadi double Hanya untuk Hanya untuk dididik secara pesantren aja Double berarti? Orang gue masih berak di celana dulu tuh Loh berarti pulang sekolah ke pesantren? Bukan ditinggalin di pesantren Ditaruh di pesantren Tapi gak sekolah pesantren Tapi belum Pesantrennya emang mulainya dari SMP Iya Jadi gue tetep SD negeri di luar pesantren itu Pesantren dekat rumah? Iya masih di Jakarta Utara SMP pesantren jadinya? Kalo SMP pesantren betulan Memang sekaligus sekolah Berarti bandel kali mungkin di pikiran orang tua Mungkin bang Tapi bentar dulu Mas kan gak makan? Kalau disini dimakan kucing Jadi ku bilang pegangkan Peras mana lu dia dipegang? Pegangkan jadi aku bisa gini Aku udah diambilnya Diarahkan ke sini aku Ya gak mungkin ku taro gini Ku pegang aja Kayak ini kok Secara SMP tuh murni pesantren Kalo SMP emang udah beneran pesantren Kalo itu gue seneng dimasukin pesantren Oh udah waktunya Akhirnya ke Sulawesi kan gue jadi jauh dari bokap Oh di Sulawesi? Sulawesi Oh pesantren di Sulawesi Enak tuh gue malah seneng Kayak gak deket sama bokap Atau orang nenek kakek gitu ya Oh berjaya disana Di saat orang disuruh sekolah jauh sedih Enggak gue seneng Iya yang nangis emak gue paling Biasalah kan enak lagi kan sama emaknya kan deketnya Tapi yang lain dimasukin pesantren juga bang? Anak kakinya? Ada satu tapi kabur Udah abis itu juga Di Sulawesi juga? Iya Di Makassar bukan? Bukan di Bone Masih 5 jam dari Makassar Karena kan kakek-kakek nenek gue kan di Bone Tulang kan Bone Itu Bone Karena si Sabeq aku baru denger cerita juga Sabeq itu kan bapaknya baru meninggal Beres aku tau bapaknya meninggal Terus aku cerita-cerita sama Sabeq Bapak sakit apa? Terus ternyata Sabeq itu dititipin pesantren Jadi jatahnya Sabeq itu mengelola pesantren Oh kalo ini bukan Sabeq dititipkan di pesantren Punya pesantren Iya punya Itu kalo itu namanya bukan dititipin Iya Itu Di Didik jadi entrepreneur Sabeq Bukan maksud aku Berarti karena di Bone sana Berarti memang kayak kotanya tuh kota-kota pesantren Ya memang cuma gitu Banyak jombang Jombang Iya kota santri Kota santri Kalau tadi tuh ngomongnya Sabeq itu dititipin pesantren Itu kayak Bang Aco tadi Bang Aco itu dititipin di pesantren SDnya Sekolahnya SD luar Karena aku ga ada di nya Dititipin pesantren Ya Allah Sabeq kayak masih kecil gitu kalau mau dititipin tuh ya anda ya dititipin botol dititipin kotak tisu dititipin besar yang besar baik-baik yang besar akhirnya pesantren tolong dipegang mengelola pesantren iya jadi ketika bapak yang meninggal Sabe itu dikasihlah jatah pesantren untuk dia enak warisan berarti dapet dapet banget banget ternyata kota itu ya memang orang-orang Boni Sulawesi itu cukup kuat agamanya agamanya ya mungkin kayak orang Padang gitu ya sangat-sangat ya Melayu juga malah juga Islamnya kuat banget SMA lanjut pesantren sana lagi bukan SMA itu gua sempat di Sukabumi setahun kok tiba-tiba Sukabumi berarti gini SD di Jakarta iya SMP di SMA sempat setahun doang di Sukabumi tapi gak suka bukan gak suka ada ini ada masalah di sekolahnya ada masalah oh di sekolahnya bukan karena abangnya berarti bukan bukan itu ada masalah masalah terkait politik lah pokoknya di sekolahnya gitu Bang tapi apa yang apa alasan abang kok bisa ke Sukabumi iya maksudnya tiba-tiba kota jadi di Sukabumi itu dulu jamannya Tommy Soeharto ada sebuah sekolah yang dibangun oleh salah satu yayasan itu oke nah itu sekolahnya memang bagus fasilitasnya lengkap dan orang masuk situ diseleksi oke harus yang namenya minimal sekian prolos ujian dan jatahnya itu satu angkatan cuman kalau ngasih 75 orang satu angkatan se Indonesia cuman 75 ya nah Alhamdulillah gua dapet nah cuman nah enaknya disana itu kita cuman orang tua cuman bayar 75 ribu udah dikasih semuanya untuk setahun fasilitasnya lengkap berarti? fasilitasnya lengkap sebulan tinggal asrama tinggal asrama tapi asramanya bagus tidak seperti pesantren-pesantren Pak Dombok berarti kayak sekolahan Pak TB sekolahan iya mungkin kayak sekolahnya Pak Luhut iya 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 yang model-model begitu tapi yang punya politisi yayasan politisi gitu lah nah sampai sampai terjadi entah apa yang terjadi lah gitu di di skena politiknya bermasalah lah pokoknya yayasan itu ditutup gak ditutup cuman sempet ada goyang jadi kayak pendidiknya tuh kayak keluar keluar apa jadi kita tuh menjelang ujian gak belajar iya sementara disitu orang isinya orang-orang yang pengen belajar gitu anak-anak yang cukup kompetitif lah gitu disitu tapi gak ada pengajar kita malah bingung malah malah sembel kita kayak kalau kayak gini jadi jadi gak bisa ngejar nanti kita kalau mau ujian gitu kan akhirnya ya udahlah pindah balik ke Jakarta berarti pindah sebelum ujian kenaikan kelas iya gitu Jakarta dimana Pak Siamanegri 52 Dekat rumah priok juga priok kuliah apa kuliah di UIN Islam Negeri iya UIN jurusan IT itu ya nah kalau ngeliat-liat seorang acor nih kan pas awal di tweet bahkan di twitter lah gitu kan komedinya tuh kan emang lucu bener itu dari mana bokap kan segala itu apakah nyokap yang ada gak tau juga tapi emang temen-temen gue dari dulu lucu-lucu sih mungkin karena gue banyak berkenalan dengan berbagai macam tipe orang latar belakang keluarga orang terbuang apa segala macam gitu jadi humor-humor mereka tuh kayak mungkin jadi referensi gitu apa saking kerasnya periuk jadi emang udah jadi bisa jadi mungkin gitu tapi udah ngetawain hidup aja ya iya mungkin ya karena gue dari SD juga emang udah suka ikut-ikutan drama apa di sekolah kalau misalnya ada bikin komedi-komedi lenong-lenong itu suka-suka ikutan gitu emang suka aja maksudnya cuman bokap tuh gak tau di rumah tuh taunya gue anaknya diem ya karena pendidikan banget lah ya bokap tuh ya iya jadi ketika tau tiba-tiba loh kok dia di stand up kok dia ini kok dia itu kok dia kaget di rumah kayak siapalah yang ngajarin gitu bapak sempet tau abang stand up semua segala macam berarti bang? nyokap sih bokap udah meninggal saat stand up itu ada oh makanya oh berarti cuman keluarga tuh malah juga berarti gak tau kegiatan abang di luar ngapain tuh malah berarti gak tau tiba-tiba udah liat di TV baru loh kok ada aco di TV gak bilang gua metro lagi dulu iya karena bang ya maksudnya lurus aja maksudnya tamat kuliah ya kerja di kantor kan iya gue gak kepikiran mau kerja di industri entertainment ngapain gitu bahkan dulu mah waktu masih awal-awal masih kerja juga kerja orang gue sampe 2014 gue sambil main film sambil masih ngantor karena belum yakin kalo ini adalah bakal jadi karir yang oke gitu kan kirain cuman ya hobi-hobi aja lah ini emang kerja IT di perusahaan apa bang? di perusahaan IT lah apa? ngapain bang? masa kerja IT di perusahaan tambang bisa sih? bisa karena dari tamang ada IT nya emang ada? ada lah lah emang mau nara piring kan? emang mau nara piring kan? terus sampe pada akhirnya abang di titik mana memutuskan berhenti kerja bang? itu... pas udah film berdatangan dan jaraknya tuh udah gak ada jarak jadi bener-bener menerima 1x3 nih misalnya... itu udah back to back ini selesai lanjut kesini lanjut kesini yaudah itu mah udah Sebetulnya bos kantor mah cingcai lah orangnya, karena kan kita juga ngebangun. Lembek gitu dia? Engga. Itu cingcau. Itu cingcau. Itu cingcau. Oke terima kasih. Cingcai. Cuman karena kita sempat ngerintis perusahaan itu juga cukup bareng dari awal, jadi dia. Yaudah nih kalau mau ini fleksibel lah. Fleksibel, jangan cabut. Tapi itu pun aku yakin, karena bosnya yakin juga sama, atuh ini kerjaannya beres mulu. Cuman kan gue gak enak sama yang lain. Karena pinter loh Bang, aku pertama kali ketemu Aco, bukan lucu aku pinter. Bukan. Karena Bang nenteng jas waktu itu. Iya. Itu aja patokan orang pintar. Putih, jas putih. Engga biru. Iya, orang pake jas kan kalau gak kawin pintar. Pinter. Aku inget kali momen ketemu Bang Aco, dia turun dari mobil, mau masuk Metro TV, dia nenteng jas. Pinter. Oh gitu patokannya ya? Memang bodoh kalau itu. Dianya pintar, akunya bodoh. Karena sebenarnya IT juga kan bisa dikerjain dari rumah gitu-gitu kan. Sebetulnya bisa, iya. Cuman ya. Akhirnya memutuskan resign? Resign, karena gak enak kalau misalnya gue izin-izin terus. Walaupun sebenarnya diperbolehkan. Boleh. Karena kan gue juga ibaratnya di kantor juga gue punya tim lah gitu. Bukan gue yang ngerjain langsung, sebetulnya lebih ke manage project aja. Udah head section ya? Iya. Dulu jabatan gue tuh namanya head of production. Production head lah production head. Bang ini yang aku tangkap dari dulu ya. Abang tuh, kalau bayangan aku ya. Abang tuh orangnya cepet nangkep dan bisa langsung paham nih sama apapun. Misalnya kayak stand up tuh. Lucu gitu. Select tweet tapi tiba-tiba disuruh stand up. Langsung bisa. Iya langsung bisa. Terus main film. Kan kita gak pernah tau kayak entah Bang Aco emang per teater apa-apa gak tau. Tapi lain-lain gitu. Ini sutradara langsung oke gitu. Bang apa bang? Belajar atau bang sebenernya udah ngulik dari lama hal-hal kayak gini bang. Tapi anak-anak omnya juga rata-rata begitu kan. Pada main film juga pada bisa-bisa aja gitu. Ya enggak lah bang. Makanya ranking waktu sekolah. Ranking waktu sekolah. Emang karena. Dijauw Bang Aco gak bisa patah-patah gitu. Apanya? Patah-patah. Maksud aku kan. Ya aku kan yang ngeliat Bang Aco gitu. Mengidolakan gitu. Kayaknya benang merahnya karena sama-sama komedi semuanya. Iya tuh. Kau juga gitu. Kan tiba-tiba film. Film bakat lu. Bisa kan. Apa? Basing lu apa emang. Enggak tapi kan film waktu awal-awal gak langsung kayak Bang Aco. Bang Aco tuh langsung luntang-lantung kok. Peran utama. Dan berhasil gitu. Gak peran utama. Iya kan. Ya kan film pertama kan. Ya tapi. Abis itu catatan akhir kuliah. Belum. Bajibajuri. 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 Abis itu air dan api. Tapi emang saat itu ya skena film itu memang lagi booming-boomingnya film komedi. Dan pemain-pemain yang jadi supporting itu nyaris itu-itu aja. Jadi begitu ada talenta-talenta dari anak stand up komedian. Itu tuh kayak nafas baru gitu. Buat perfilman. Tiba-tiba ada anak komika di. Jadi supporting di film-film tuh. Jadi. Fresh gitu. Sempet ada masanya tuh emang. Laris banget itu anak komika dipakai. Pokoknya. Buat jadi sidekicknya di setiap film-film gitu. Nah kalau stand up. Stand up kan. Abang gak ini juga kan. Gak belajar gak apa kan. Iya. Ya cuman itu tadi maksud gue kayaknya gara-gara benang merahnya komedi. Karena kan gue juga dulu nge-tweet juga kan. Tweet gue emang komedi-komedi. Itu kan awalnya kan Ernest kan ngajakin gue. Mau gak nyobain open mic. Di? Di Kemang. Yang komedi cafe. Yang pertama kali. Open mic pertama. Jadi dia ini udah jadi seleb tweet. Iya aku tau gak. Timeline-nya kapan berarti abang yang diajakin stand up-nya itu? Dari gara-gara seleb tweet itu ya? Iya. Jadi gue saling follow sama Ernest di Twitter. Terus Ernest ngajakin. Eh gue sama anak-anak ini ada radit atau segala macem. Kita tuh ada. Apa namanya. Komunitas. Komunitas stand up komedi. Kita mau bikin yang namanya open mic. Itu format latihan. Lu gak coba ikut latihan. Kayak gimana sih stand up komedi. Ya sebetulnya kurang lebih seperti apa yang lu tweet. Cuman itu lu bawakan dalam panggung. Di atas panggung. Gak ternes gitu. Kalo mau tau referensinya cari aja di Youtube. Kau nonton lah. Oh kayak gini. Jadi maksudnya. Kalo ada yang kita pikirin. Terus kita ungkapin gitu. Keresahannya. Ya udah cobain gitu. Di Komedi Cafe. Ya ada yang kena ada yang engga. Ya tapi sembari belajar juga ya gitu ya. Cuman pas kena itu kok rasanya enak banget ya. Gitu. Itu yang bikin penasaran. Nonton pertama kali ke AX di Stand Up Night Bandung 2. Bober. Bober. Yang di upload itu kan. Itu yang pas udah ketemu formulanya lah ibaratnya. Itu yang stand up kedua kali. Yang pertama kalinya itu di Komedi Cafe. Itu stand up kedua kali malam bober ya. Yang pertama berarti gak di upload ya. Emang gak di upload saat itu. Oh saat itu gak di upload. Memang cuman kayak format latihan. Cuman Ernest bawa handycam. Iya iya. Jadi cuman kayak biar kita. Apa namanya bisa menganalisa. Tadi tuh gue gak lucu disini. Biar bisa cari tau apa sih yang bikin gak lucu. Kalo yang di bober itu udah show. Bukan open mic. Enggak stand up. Stand up night. Dulu sih namanya open mic bober sama. Oh tetap open mic. Karena dulu tuh belum ada stand up night kayaknya. Belum ada konsep itu kali ya. Udah. Udah stand up night namanya. Udah stand up night. Tapi memang yang di bober itu masih open mic. Di uploadnya di stand up indo pun YouTube. Iya. Open mic. Karena ya gue gak tau ya. Pokoknya tuh. Kedua kalinya gue naik panggung itu bober. Iya. Karena itu line upnya udah line up ini semua. Panjang. Bagus-bagus. Ada 10 orang kan. Memang cuman 10 itu doang saat itu. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Jadi bukan karena bagus. Emang pilihannya cuman itu. Jadi memang di comedy cafe Kemang. Nyobain. Gak terlalu ada yang kena ada yang enggak. Cuman dari situ nyari tau kan. Oh harus kayak gini nih. Biar lucu gitu. Nah pas udah dapet formulanya. Diajak lagi tuh. Yang pas di bober cafe baru. Alhamdulillah. Sudah itu langsung metro tuh ya. Udah itu. Viral dah pokoknya itu video itu. Saat itu. Dan udah. Sisanya udah gak tau lah. Setara brief to Norman berarti ya bang ya. Kenapa tuh. Yang viral. Sinta Jojo. Sinta Jojo. Yang racun ya. Ih piral itu. Piral. Iya. Dia jualan gugur marado sekarang. Apa? Dikalibata. Udah enggak kayaknya. Iya mas. Diji. Abis itu Diji. Iya tapi bubur. Diji bubur. Diji bubur. Diji bubur. Diji bubur-ubur. Deket lolok. Iya iya iya. Diji bubur. Nah stand up. Abis itu kan adalah Radit, Ernest. Stand up komedian. Tiba-tiba. Jadi sutradara. Jadi sutradara. Ke film gitu. Nah kalo abang ngeliat itu tuh. Apakah sebelumnya kayak. Wih pengen juga nih kayak mereka. Atau kenapa kok tiba-tiba jadi ke film. Sebetulnya ngincernya gak langsung sutradara sih. Gue ngeri sih kalo ngincer langsung sutradara. Karena di kepala gue. Yang bisa jadi sutradara tuh cuman yang. Sekolah film. Setau gue Radit juga di Australia. Sempat ada short course film juga kan. Jadi menurut gue kayak kayaknya gak bisa deh. Sembarang orang bisa jadi sutradara. Kayaknya harus ada ilmunya deh. Harus sekolah deh kayaknya. Jadi yang gue incer adalah nulis. Nah tulisan pertama apa bang? Kapal Boyang Kapten kan. Oh KGK ya. KGK. Kalo film lah ya lebat. Tapi nulis-nulis yang lain mah. Gue sama Awe tuh dulu sempet bikin. Kayak semacam. Yang di mobil ya. Web series. Ya web series gitu. Namanya OTW. Namanya OTW. Gak ada kesenian nih di mobil. Iya. Jadi udah nulis-nulis dari situ. Tapi. Saat itu bukan gue yang derek. Yang derek ada. Direkturnya sendiri. Cuman gue bantu nulis. Terus sempet ada. Metro TV tuh dulu. Kalo misalnya. Acara di. Apa namanya. Open Map Metro TV. Itu kan ada kayak kalimat. Narasi-narasi yang lucu-lucu tuh. Iya. Yang dibacain di bumpernya tuh. Nah itu gue yang bikin scriptnya. Oh gitu. Iya. Baru tau ya. Gitu. Jadi dulu. Kan Mba Lani pada kenal dong. Ya tau tau tau. Lani bergemen. Iya. Jadi ada kan. Ada satu segmen tuh. Namanya Open Mic Metro TV. Iya. Yang ada Pak Ramon kan. Terus kan ada kalimat. Ya Kumiko yang satu ini. Iya. Datem dari Bogor. Itu kan harus dibikin kayak kalimat. Nanti endingnya ada punchline nya. Untuk present. Kayak narasinya lagi narator gitu. Nah itu scriptnya gue yang bikin. Oh. Jadi menikmati momen. Oh nulis juga. Iya. Ternyata ya. Jadi emang udah kirim. Nah itu gue bisa kerja dari kantor. Bikin kirim email ke Metro TV. Terus dia juga kan awalnya seleb tweet. Seleb tweet kan menulis. Emang menulis. Iya gitu. Emang pinter abang. Emang suka nulis aja. Nulis. Buzzer. 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 Buzzer sekarang maknanya beda ya. Beda. Jadi jelek sekarang. Buzzer iya. Zaman dulu gue ngebuzzer. Ngebuzzer produk. Emang suka nulis gitu. Nulis. Gue pernah dapet jobnya itu. Bukan gue ngebuzzerin. Tapi gue. Ngirim. Status-status yang akan diposting oleh sebuah akun brand. Oh. Bahkan. Copywriting. Copywriting. Untuk brand-brand gede berarti. Iya ada beberapa yang gede ada yang enggak. Jadi misalnya. Dia mau buka akun. Dim sum misalnya. Dim sum pejaten gitu. Misalnya. Jangan ngasih contoh yang aneh-aneh. Samen lah permen apa dia. Permen dim sum kita bilang. Boleh. Permen rasa. Rasa hakau. Permen rasa hakau. Nah. Dia kan pasti. Masih nol followernya tuh. Nah dia pengen. Akunnya tuh organik rame. Dia pengen nge-tweet yang lucu-lucu. Lewat jalur komedi lah ya. Nah dia pengen dikirimin. Stoknya misalnya. Seminggu berapa puluh. Postingan. Oh. Supaya nanti dia ketika nyelipin postingan-postingan produk. Ya orang enggak keberatan. Karena ada yang lucu-lucunya juga. Itu gue dari kantor tuh. Gitu. Misalnya udah selesai jam kantor. Gue bikinin seharusnya. Sense itu dapet dari mana sih? Iya. Yang enggak tau. Apakah suka baca gitu. Enggak juga. Enggak juga. Ya suka. Bercanda aja temen-temen. Suka. Suka. Suka hal yang berbau komedi aja. Kalau udah talent ya. Oh. Gift. Sabun dong. Bukan. Kado. Kalau misalnya nonton film. Atau nonton acara komedi. Itu memang suka enggak apa. Emang sekitar aja nih. Dari tongkrongan aja nih. Iya nonton sih suka. Cuman kan zaman kuliah dulu. Nonton gak bisa sesering sekarang. Nonton tuh di datang. Lumayan mewah ya. Mewah. Nonton tuh. Seminggu sekali aja udah bagus banget. Bisa. Sebulan dua kali lah nonton. Jadi film juga pilih-pilih kan. Tapi kalau memang harus milih. Gue pasti mengutamakan yang komedi. Oh. Makanya itu lah. Kenapa aku tuh suka sama Bang Aco. Karena Bang Aco tuh. Emang agak lain orang. Asik. Bridging nya bagus sekali. Emang agak lain. Enggak serius. Karena dia tuh cepet nangkep. Kemana-kemana tuh. Makanya gue bilang agak lain. Agak lain. Bang Aco nih sekarang. Lagi menyutradar. Padahal gak perlu lah. Begini-begini. Biasa aja. Jadi gini Bang. Kami kan. Biasanya bintang tamu itu. Ada yang kami hubungin. Ada yang. Ngubungin kami. Ini ada PH ngubungin kami. Iya. Aco mau promo film dong. Dia gak lain. Gitu. Boleh gak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena katanya Aco baru beres syuting film. Iya. Film-filmnya apa? Agak lain. Ini. Agak lain itu. Namanya agak lain itu karena apa? Karena dia dari mana? Jadi ada. Sekelompok anak muda gitu. Empat orang. Dia tuh punya. Apa namanya. Group namanya agak lain. Ken. Oh ini kayak. Kayak. Berangkat dari podcast gitu. Oh. Oh. Dia tidak podcast terkenal. Terkenal itu. Bukan buku. Bukan webtoon gitu-gitu. Bukan. Bukan. Adaptasi tapi hitungannya. Ini original apa adaptasi? Iya adaptasi lah hitungannya. Karena kan IP-nya kan. IP-nya sih agak lain ini. Tapi story-nya original. Story-nya original. Ini kan aku udah dikirimin bajunya. Iya. Mereka. Oh makanya baju kalian sama ya. Kita gak dapet ya. Ada. Kalian belum ada. Nanti dibagi ada. Aku tadi langsung kupakai dikasih. Sebagai. Disini abang sebagai apa nih. Di film agak lain ini. Penulis dan sutradara. Penulis dan sutradara. Penulis dan sutradara. Ini film keberapa nih abang. Yang abang direct. Yang abang tulis deh. Ya ketiga. Film tulis ketiga. Kalau ngedirect. Sama ketiga. Sama ketiga juga ya. Karena selama ini nulis direct. Nulis direct semua. Iya iya iya. Terus. Agak lain agak. Unik ya film yang suka ya. Unik banget. Jadi memang. Gimana ceritanya kok. Abang ditawarin gitu. Apakah. Maksudnya. Ini dari mana sih. Gimana sih. Jadi si empat anak ini. Agak lain ini. Dia tuh kan punya. Punya podcast gitu kan. Terus. Suatu hari. Podcast itu kayak. Ngundang Ernest Prakasa. Si Ernest-Ernest itu. Iya. Ernest-Ernest itu. Yang itu kan. Yang punya PH itu kan. Stand-upper. Stand-upper. Iya. Dia komik. Dia suka standing comedy. Dia stand-up dulu awalnya. Awal iya. Terus kan. Jadi saudara juga kan. Akhirnya punya PH. Sekarang punya PH. Sekarang punya produser. Itu yang pernah berantem semua. Suryo di Lion Air dulu. Ada kasusnya. Yang PH nya PH air minum itu kan. Kalau gak salah. PH netral. PH netral. PH netral. PH balance. PH balance. PH balance. Nama PH nya. Ih masih rajin. Bukan. Imaginary. 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 Kalau gak salah. Jadi Ernest tuh punya manager namanya Dipa. Nah Dipa itu akhirnya sama. Banyak kenalmu ya. Jauh ya. Dari yang gak tau nama ini tiba-tiba. Nah Dipa kan aku kenal di ini. Waktu kita kerja di provider dulu. Aku kan seperti provider. Tapi kan beda provider nya. Aku kan jual kartu perdana dulu. Hahaha. Bukan kerja di provider itu. Bukan ya. Kaudis di Butor. Lalu yang isi minyak itu bukan kerja di Pertamina. Bukan. Jadi apa itu kerja nya. Ya Agen aja. Jadi SPP ya. Kayak James Bond lah. Agen. Agen kayak James Bond. Ben aja ini licin aja. Oh berarti. Seru juga. Imaginary. Imaginary. Kok gak salah yang bikin ngeri-ngeri sarap itu kan. Sedap. Sedap. Film pertamanya kan ngeri-ngeri sedap. Ya. Film keduanya jatuh cinta. Nonton film. Nonton film. Nonton film. Nah baru sekarang nih mau keluar agak lain. Agak lain. Nah jatuh cinta seperti di film-film itu kan hitam putih. Nah agak lain ini ungu hijau nanti. Hahaha. Makanya ini ungu hijau. Itu konsep memang selalu agak lain konsep film nya ini. Tapi unik ya. Maksudnya dari podcast gitu. Dari podcast. Ini audio dulu dia. Audio. Audio. Terus ke Youtube. Ke Youtube. Nah waktu. Waktu abang di. Jangan itu ini. Biala kita. Jadi ketuk-ketuk. Waktu abang di. Ini agak lain ini. Ya itu yang ditawain tadi. Di bawah. Di bawah. Karena dia pernah menang gitu. Top 5. Top 5. Top 5. Ini lucu nih aku. Spotify. Spotify. Nah kan si empat orang ini. Ini terkenal gak sih bang? Empat orang ini. Wah sekarang terkenal. Oh. Mereka tuh podcaster aja. Atau ada background lain. Kesamaannya tuh mereka tuh anak-anak medan gitu. Orang Batak gitu loh. Batak-batak medan. Oh anak daerah berarti bang. Iya. Kampungan berarti mereka ini. Ini gak sih. Aku tuh pernah liat di FYP. Dari empat orang itu ada satu yang paling terang. Oh. Ada. Ada memang. Tadi ada nyamu. Ada nyamu. Terang tiap mana maksudnya. Apa? Terang tiap mana. Ake lampu ini. Aku tau kalau yang itu. Yang. Wih. Dia sering kali tuh. Kalau yang satu itu emang. Sebelum. Sebelum stand up. Sebelum podcast emang udah terkena. Udah terkena. TPP terus sih. TPP terus. Beda itu beda. Thompson. Anak hukum kan. Thompson. Iya. Yang sering kesidang kan. Iya. Karena anak hukum. Beda memang itu. Kalau ini. Filmnya juga susah itu ngedit. Dia tuh karena brightnessnya beda sendiri. Nah iya. Susah kita itu. Matchingin. Yang ini dinaikin sananya. Gelap. Oh iya. Diturunin gak keliatan sampingnya kan. Itu kan satu. Pemainan kan ada empat. Yang lain lagi. Nah yang lainnya tuh ada namanya. Draje. 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 Drama Jepang. Oh iya kan. Yang kalau stand up suka. Pantun-pantun. Pantun. Aduh. Stand up gitu tuh. Pantlan makin bungku. Iya. Makin bungku. Tau, tau, tau. Tau, tau. Itu sebelum stand up. Model kan. Model. Model. Oh yang terubus kan. Model terubus kan. Asal itu model apa majalah pertanian itu. Kayaknya salep kulit. Kalau itu tau aku pernah denger ritual. Pernah. Satu lagi ada lagi. Agak kecil kan badannya kan. Agak kecil. Agak kecil. Draje. Draje. Terus yang dua lagi. Dua lagi tuh ada Bendy. 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 Bendy dulu itu dia pernah casting jadi transformer. Cuma ditolak. 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 Kata produsernya. Iya memang film robot. Tapi gak sekaku-kaku itu juga. Eh malah lebih kaku. Lebih kaku. Lebih kaku. Lebih kaku. Lebih kaku daripada Autobot Bumblebee gitu ya. Iya. Hollywoodnya bingung. Kaku dia ya. Gak bisa gini-gini dia. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Itu adegannya melamun. Tegang melamun aja. Padahal kan kalo melamun kan pikiran kosong. Kok tegang dia. Bukannya tegang gitu. Padahal kan melamun. Itu si Bendy tuh. Nah itu tiga kan ada. Cuman si Bendy itu tetep menurutku dia tetep selevel sama Reza Radian dan Oka Antara. Karena belum tentu Oka Antara bisa memerankan karakter Bendy. Karena kan disitu dia jadi Bendy kan. Belum tentu Oka bisa sekaku itu. Betul. Oh karena ngejar kakunya ini susah ya. Gak bisa. Gak kejar itu. Gak kejar itu. Satu-satunya yang bisa merankan Bendy itu ini. Jelangkung. Kalanya batok itu. Itu pun masih ditolong si Gia. Masih ditolong si Gia itu. Iya jangan lah. Satu lagi. Kireng. Kireng. Itu kayak ini. Mantan api dia. Oh iya. Oh tapi tetep bisa berkarir. Bisa. Gak dilarang KPU biasanya kalau pernah. Aman dia. Karena banyakannya. KPU, KPI. KPI. Banyak kenalannya. Karena kan dari dulu memang dia udah sering kayak yang nyolong-nyolong umur. Apa gitu-gitu udah. Emang udah sering berkasus dia. Emang pemain. Pernah dia stand up penontonnya ditarik ke panggung. Epi-epi itu. Epi-epi itu. Oh iya. Oh itu orang. Oh iya. Oh iya. Dia itu punya podcast sama kawan-kawannya juga. Bener. Aku tuh kayak. Aku pas nengok video itu kayak. Ih apa. Sok jago lah. Aneh kan. Dia banyak fans. Kalau si Thompson kan Epi-epi modal ganteng. Iya. Nah dia ini Epi-epi modal garang. Iya. Oh iya iya iya. Oh ternyata itu anak itu tuh punya grup podcast gitu. Nah karena karakternya beda-beda itu ya mungkin menarik. Nah ketika. Apa tadi. Imaji Rajin. Imajinari. 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 Ketika Imajinari nawarin pengaco. Langsung mau itu. Mau karena memang seru ini projectnya. Ya karena kan sebelum ini kan abang boss writer kan. Terus ada gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Ini sebetulnya mereka udah punya premisnya. Oke. Jadi dia dateng nodong Ernest itu. Memang udah bawa premis. Udah siap. Udah siap. Bahwa dia tuh. Katanya kayaknya lucu nih. Kalo misalnya kami berempat ceritanya jadi penjaga rumah hantu. Oke. Nah dari situlah baru kita kembangin ceritanya. Brilliant ya premisnya. Unik ya. Unik ya. Seru nih. 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 Iya 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 iya. Itu makanya gue juga kayak. Dari sekian banyak pekerjaan. Iya. Kenapa ada penjaga rumah hantu. Relate itu sih. Relate itu. Dan udah banyak kan yang promo film kesini kan. Iya. Tapi baru ini yang cerita premis singkat. Tapi kayak. Ih benar. Langsung kan. Langsung main nonton gitu. Langsung lengkapnya kayak apa Bang Aco? Iya. Jadi kayak ceritanya 4 orang ini nih. Jadi penjaga rumah hantu. Rumah hantunya nih udah mau bangkrut. Oh. Karena gak serem. Oke. Akhirnya karena mereka punya cita-cita untuk mengubah hidupnya. Mereka berusaha untuk bikin sesuatu. Supaya bisa serem lagi. Renop. Ya kayak gitu-gitulah dibikin serem apa. Eh gak taunya pas hari pertama dia beroperasi. Dateng bapak-bapak di situ. Gara-gara terlalu serem. Di rumah hantu itu? Meninggal di rumah hantu itu. Nah terus? Nah dia bingung kan. Iya. Kalau sampai lapor polisi. Nanti bisa ditutup rumah hantunya. Hilang mata pencarian. Baru di renop lagi. Baru di renop. Baru keluar duit gede-gedean kan. Akhirnya dia putuskan untuk dikubur diam-diam di dalam rumah hantu. Brilian gak? Genius. 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 Gak ada. Gak ada. Ini jenius. Ini jenius. Gak ada. Aku berangkat lah. Aku mau nonton. Belum. 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 Apa kayak gini? Wah ini. Ini kan yang dikirimkan tim. Oh dikirim tim. Oh dikirim tim. Ini ya? Oh ini. Oh jenius. Tuh. Ini yang namanya kireng. Oh itu. Ih kriminal kali tampilan. Nah ya kan cocok kan? Iya pake-pake rantis. Nah ini Bendy. Oh itu Bendy. Bendy nah. Agak susah sih memang. Ini ada Ari Kriting juga ini. Ada. Iya ada Probras. Ada Ari ada. Ini stand up first juga kan? Stand up first. Nah ini Thompson tuh tadi tuh. Oh itu Thompson. Iya iya gelap tapi tetep becahaya gitu. Iya iya gelap. Itu. 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 Kita kan kalau bawa ke Thailand. Grading. Itu kan buat nerangin kan? Kita buat redupin. Oh pun ngeredupin. Saking terangin. Indonesia tidak mampu meredupkan Thompson. Itu yang bikin beda. Jadi. Dibawa. Si Thompson ini. Satu-satunya yang bisa meredupkan Chaya itu hanya ibu-ibu Facebook sih. Iya. Betul. Redup langsung ya. Eh tapi. Terus. Keren banget kan? Keren banget. Kepikiran ya bikin cerita kayak gini. Ada Christo juga itu. Ada. Ada nokope. Ada nokope. Ada sadana. Sadana ini yang main John Wick dulu. Ada Tisa juga. Ada Tisa. Ada Tisa. Rame. Oh line up nya banyak juga ya. Oh iya. Oh iya. Nah ini yang bingung. Ini aku suka ke dalam ini. Penjual senjata. Mamat. 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 Mamat itu betul gak sih cerita-cerita dia jual senjata. Kalau iya. Di kalangan stand up. Dan katanya kalau di tempat syuting suka. Ya itu yang bikin kita susah syutingnya. Oh. Karena kadang-kadang. Mat. Kita mau tag ya. Bentar ya mau transaksi dulu. Ya. Jual-jual mesiu. Gitu-gitu kan. Oh mesiu. Gila kerinduan. Bukan. Mesiu. 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 Jujur. Jadi makanya dia tuh jarang ketahuan. Mesiu tuh. Makanya dia jarang ketahuan jual senjata. Karena yang dijual tuh bubuk mesiu. Oh. Jual terpisah. Jadi dia gak hilirisasi. Bahan bakunya yang jual. Oh gitu. Kan abang stand upers. Terus bikin film sama. Mereka-mereka ini. Itu kan stand upers juga kan itu. Iya. Mereka stand upers. Komikers. Nah itu kayak mana itu. Pas syuting. Apakah. Kocak terus. Kocak terus. Apa jadi terlalu bercanda sampai. Lagian kan komik-komik itu maksudnya. Ini sorry ya maksudnya. Iya gak apa-apa. Anak-kadang juga ngedengernya juga gak akan kesini. Kadang-kadang actingnya itu cuman. Disuruh komedi. Disuruh komedi. Gitu kan. Kalau anak-anak stand up gitu. Oh ini enggak. Oh ini enggak. Ini. Wah ini lu harus lihat sih. Itu nanti akan ada. Wah pokoknya. Beda dari. Agak lain lah dari film-film komedi biasanya lah. Ada di dalam. Wah ada banget. Anci. Ada banget. Ada banget. Ada banget. Ada banget. Kok malu ya sama. Ada banget. Sama respon barisan. Kok malu ya sama respon barisan. Aku udah darutah. Aku udah darutah. Aku udah darutah. Aku udah darutah. Enggak lah pasti ada sesuatu yang bikin mereka diem nanti. Jadi gak sekedar. Apa ya. Menghibur. Bikin ketawa. Ada. Ada momen-momen untuk menginspirasi manusia. Sangat. Berarti sangat banyak hal-hal yang bisa dipetik dari film ini. Sangat. Sangat. Sarat akan pesan gitu ya. Iya. Karena memang. Kemasannya ini. Agak lain sih memang. Emang. Emang udah di design sebagai sebuah film yang. Kan katanya. Jangan bikin film yang gitu-gitu aja. Film komedi mah begitu-begitu aja. Ini memang beda banget. Beda. 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 Karena kan orang biasanya gini. Kecenderungannya kalau nonton horror. Maunya di bioskop. Iya. Supaya ada experience-nya. Iya. Kalau komedi di rumah aja lah. Karena kan iya ketawa-tawa doang. Oh ini gak bisa. Ini gak bisa nih. Ini Dolby Surround. Harus jalan ini. Karena ada aksi-aksi juga di dalamnya. Karena rumah hantunya pun serem. Banget gitu ya Coya. Enggak. Gak bisa. Gak bisa. Gue gak berani menjanjikan kalau seremnya. Kalau lucunya. Iya. Gue berani menjanjikan. Lucu. Lucu. L nya 6. Berarti ada. Lucu L nya 6. Lucu. Ada anak 4 orang kerja di rumah hantu terjebak. Iya. Ada orang meninggal di situ. Dan ini film lucu. Lucu. Padahal premisenya tidak lucu kan. Iya. Kok bisa kan. Karena harusnya situasinya tuh yang. Thriller. Thriller. Pembunuh. Suspense. 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 Ini menarik banget sih. Gak bisa dipakai lagi. Suspense. Aku udah gak bisa dipakai. Kok suspen. Dia dalam otaknya. Aku udah gak bisa dipakai lagi. Suspense. Bukan. Menegangkan. Wow. Menegangkan sih. Penuh dengan teka-teki. Jujur ya. Kalau film Indonesia ini lagi bagus banget. Ini kan aku lagi liat-liat banget. Karena aku nonton TV. Aku tuh orang yang jarang banget nonton film di bioskop. Iya. Jadi kalau kebiasaan itu harusnya film bener-bener bagus. Iya. Nah kayak film-film. Jujur aku nih orang yang paling jarang nonton film Indonesia. Selektif. Aku tuh jarang banget nonton film Indonesia. Me too. Tisu. Nah maksud aku. Setelah denger ini. Aku sih kan. Maksudnya. Iya kan. Penasaran banget. Iya. Maksudnya kayak. Ini sih kayak beda gitu. Iya. Di industri film Indonesia. Gini deh cocok. Emang emang premisnya bikin nengok. Iya iya iya. Gua kan denger tuh premisnya. Gua. Gua kan denger tuh. Gua kan denger premisnya. Terus apa yang lu. Coba sampaikan dari film itu. Terus gua pikir. Gua pikir ini kayak film menarik banget. Menarik kan. Lu sebagai sutradara. Ini cocoknya film ditonton oleh siapa gitu. Apakah misalnya orang tua. Siap aja kan. Siap aja kan. Anak muda. Kalau udah mulai gak tahan. Siap aja kan. Karena jujur. Gua pengen banget ngajak orang tua. Asli asli. Nggak maksudnya. Biar kita tahu nih. Ini filmnya. Gua pengen bed. Ini ratingnya semua umur. Oh SU. Oh. Bisa ditonton sama. Semur. Sama. Sama siapa saja. Sama umur. Pokoknya. Kalau mau jadi sumur dong. Syarat. Syarat nontonnya tuh. Asal. Punya mata gak conge. Udah bisa itu. Punya mata gak conge. Jadi secara mata juga. Akan dimanjakan. Secara kuping tuh. Maksudnya. Akan. Dimanjakan juga gitu ya. Iya. Ini. Sorry coy. Maksudnya. Aku tuh seneng banget sama film. Gini deh. Film yang terakhir ku tonton. Ini agak beda. Nung susahnya. Gua kalau di podcast yang itu. Anak-anak kan agak batak gitu kan. Di situ. Jakarta banget. Yang bagus. Yang bagus. Iya iya. Ini kan podcast Jaksel. Ini co. Maksud aku gini. Aku tuh kan seneng banget film. Maksud aku. Aku dari orang tua. Dari. Kita tuh pecinta film banget lah. Yoi. Iya. Maksud gue gini. Lo pecinta film banget. Bapaknya aja kayaknya gak pernah nonton ke bioskop. Mulut kau. Pernah gak? Ngeri-ngeri sedang kamu. Ngeri-ngeri sedang. Ngeri-ngeri sedang. Mulut kau. Ngeri-ngeri sedang. Gak ilang. Ilang langsung jakselnya. Soalnya kita di bilang. Keluarga kami tuh. Suka banget film banget. Sinema banget. Sinema banget. Berarti film ini dikerjakan dengan serius. Oh serius. Serius banget. Serius banget. Itu sampe set pasar malem itu kita nge-set. Bener-bener bikin satu. Bukan pake pasar malem yang udah jadi. Engga. Kita bikin rumah hantu dari nol. Dibil gitu. Dibil gitu. Dibil gitu. Berarti itu tanah lapang kosong. Isi semua jadi bentuknya pasar malem. Iya. Itu niat banget ya. Itu worth it. Makanya ya. Worth it. Worth it banget. Kalo kita ngeluarin duit nonton gitu. Worth every penny tuh. Oke. Bener-bener. Engga. Eh. Imaginary. Lagi-lagi. Imaginary. Gua tuh nonton imaginary tuh ngeri-ngeri sedap tuh bagus. Iya. Terus kemarin gua nonton jatuh cinta seperti di film-film. Itu tuh kayak beyond sih. Maksudnya. Iya. Beyond your expectation kan. Yang keberapa? Beyond combat berapa? Celes bro. Engga maksudnya. Oh yang waktu premiere masih nonton di tengah ya di kursi-kursi yang bareng sama bapak-bapak ini. Bapak lembaga sensor. Sorry. Investor padahal di bawah. Undangan itu emang untuk memerhati film kayak kita-kita. Pengamat. 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 Istilah Cineville. Hah? Cineville. Iya. Sebet loading. Lo di ngapa? Iya. Potes Jason dikasih satu istilah. Cineville. Cinema-cinema filter. Cinema-cinema filter. Nah maksud aku. Di ikutin. Cinema-cinema ilfil gitu kan. Iya maksud aku kan kayak imaginary tuh punya kurasi lah ya untuk bikin film. Kayaknya ini oke, ini gak oke Tapi dari imajinarinya Berani ambil ini film, berarti bagus banget Nah itu yang sebetulnya Kayak langkah terobosan Yang besar dari imajinari Karena kan bener-bener Ini kan pendengarnya kan cuman dari podcast kan Awalnya Kok bisa gitu kan Takut yang terkeluar filmnya ada gambar Kaget, menontonnya kan bisa jauh Kok biasanya kan cuman suara Bahkan gak terima ya, ini audio doang Bisa jadi kan kaget dia Tapi kan ya itulah pertaruhan Tapi gak sih cok, aku sih pengen nonton Khususnya premis Premisnya sama semua yang Lu omongin tadi, aku sih kayak Kayak pengen banget Kau memang tukang ngerusahin bangku ya selama ini Kayak itu dudukmu, diantaranya Jebos tuh bangkunya, penasaran gue Nah danya tapi Penasaran gue Dia ini, excited So excited Eh tayang kapan sih ini film ini? 1 Februari, udah bentar lagi 1 Februari Berapa hari lagi tuh berarti? Semingguan Semingguan lagi Sori nya Gue gimana bilangnya ya Kan 1 Februari Dan suasana sekarang tuh kan Lagi agak gimana ya Hot-hot gitu Pemilu Pemilu Hot man Lagi pemilu lah Pemilu gitu Ini apa Lagi hot-hot gitu Why, why, why do you love me? Why, why kambas Why, why ngapu Kenapa tanggal 1 Februari Tanyangnya apa yang Apa yang sebenarnya strateginya gitu Sebetulnya ini biarkan Tanggal 14 itu kan mau ada pemilu Oh bukan Palentine Bukan Ya sekaligus Iya 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 14 Februari Nah Biar orang tuh kayak lagi udah setelah ribut-ribut capres Apa cape gitu kan Nah itu dikasih lah masa tenang itu Kita nonton ke bioskop tuh film yang menghibur itu Oh iya Membutuhi yang lucu-lucu ya Momennya pas kan Lagi orang panas-panas Eh Jakarta bukan Kaki lu sama ngomong lu gak usah begitu Tapi kan aku emang Kan pas tuh lagi panas-panas Satu Februari Satu Februari Agar lain akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia Gila sih aku pasti nonton sih Gak mungkin gak sih Iya lah nonton Akan ada ini gak? Mau ada ini gak? Biasa kalau filmnya suka ada roadshow ke kota-kota aja Ada dong ada Pasti area Sumatra tuh pasti bakal didateng gitu Kenapa Sumatra? Kan mereka anak-anak Medan Ah Icy 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 Pasti lah akan ke Medan dan kota-kota sekitarnya Iya 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 Kalau mereka empat itu stand-upers Stand-upers Terus bikin Film Podcast dulu kan Podcast Yang suara gitu doang Iya Audio Kayak Warcob gak sih? Nah ini juga ada kaitannya sama Warcob Jadi si Draje Si Thompson Si Bendy sama Kireng Itu tuh dia memerankan karakter yang nama karakternya adalah nama mereka sendiri Begitu Jadi kayak Warcob yang kasinonya jadi kasino Indrononya jadi Indro Donno jadi Donno Oke Jadi kalau misalnya nanti sampai ada sequelnya Yaitu bukan sequel Tapi sebuah film baru Dengan set yang berbeda Cerita yang berbeda Tapi karakternya tetep Bendy Kireng Thompson Draje Draje Karena kan kalau ngomong begitu bertakutnya ada orang salah tangkep Filmnya seperti film Warcob Oh bukan Konsep penamaan karakternya aja Sama konsep dari itu tadi ya Yang audio Terus jadi film Iya kan Warcob juga dulu awalnya kan dari Iya Ini kan kalau kekinian podcast Jadi agak mirip Pathnya mereka tuh agak mirip Seru banget sih Seru banget Semoga aja mereka bisa jadi penerusnya Warcob lah gitu Please undang premier Oh iya dong tanggal 23 23 premier 23 premier dateng ya Dateng ya Aman gak kalian aku sih gak tau ya Dateng lah Dateng lah Ntar foto bareng sama Empat Oh bisa 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 Aku kosongin deh Tanggal 23 23 23 ini ada Aku kosong Kosong Waduh aku ada janjian premier juga Tapi nanti kusahin ya Iya lah Soalnya aku harus hadir ke premier lain Maksudnya kan Cineville tuh harus datang ke premier Oh iya Tapi kan ini beda Ini kan Aku sih pengen ini Gak kayak yang lain lain Iya sih aku pengen nonton banget Maksudnya aku Ya itu co Aku termasuknya jarang nonton film Indonesia Emang film ini Emang film ini kayak Gak kan bisa Lu bandingin sama film apa Beda Beda banget Pasti Kalau itu pasti beda Ini kan film Dengar cerita lu tadi kan Kayaknya konsepnya unik Kayak pasar malam Terus ada 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 horornya gak sih itu Ada tapi horornya itu bukan jadi sajian utama Gitu Tapi itu hanya sebagai pemantik konfliknya aja lah Kenapa mereka dikejar-kejar Itu tadi karena Karena ada yang dikubur dalam rumah hantu Sebetulnya itu Tapi yang mau gue tanyakan ini sebenarnya Ya tapi breathing-an dari PH lah ya Iya Biasalah itu lah Ada momen ini gak sih Momen menantang Atau Gak ada Berdiri disini jadi reflektor dia Jadi reflektor lampu Ada momen menantang atau momen horor gak sih Selama syuting Kayak Ya sorry Sorry banget sih ini kayak pertanyaan Siap yang batas Sojang Gue bunyikan kepala Sorry banget Jadi biasa kalau film-film itu Proses syuting ada hal seru apa Kalau gak ada kejadian apa gak gitu Yang gak terlupakan gitu Soalnya kan rumah hantu juga Iya Kalau gak tau ada Kalau gak usah Kalau gak usah Serem-serem sih Alhamdulillah gak ada Karena anak-anak itu tuh di lokasi tuh Buf set Gakak kocak Gakak kocak Gakak kocak Mereka tuh bikin ketawa mulu Kayak apa ya Depot tawa gitu Depot tawa Berapa lama proses syuting co? 18 hari Cepet ya Cepet Karena semuanya udah di Setup dengan baik Iya Paling tantangannya adalah Karena kita syuting di rumah hantu Terus ada makeup-makeup hantu Jadi kayak Gak bisa Gak bisa cepet gitu Kalau misalnya perpindahan Dari satu scene ke scene yang lainnya tuh Treatment lah ya Treatmentnya tuh ada teknis Ada pake gantung-gantung sling segala Oke Iya Serius sih Aku jujur pengen nonton banget Iya Udah mas ini pengen nonton banget Udah ngomongin keberapa Terus 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 Terakhir deh kaco Ada gak nanti sequelnya? Nah Kalau misalnya Sambutan masyarakat Sambutan masyarakat ternyata Bagus Di yang agak lain ini Belayu Maka seperti film-film Warcob Akan ada lagi film-film agak lain-agak lain berikutnya Tapi hitungannya bukan sequel Bukan sequel Judul baru Reborn Tapi kalau misalnya nanti Si agak lain anak-anak itu Tulis lagi dong Lu udah gak senang hati dong ya Oh iya dong Direct lagi dong Boleh banget Menyenangkan itu Waktu gak direct film agak lain Menyenangkan Karena gini Susahnya bikin cerita Yang ceritanya Empat orang ini adalah bersahabat Adalah bagaimana caranya Menunjukkan Meyakinkan penonton Kalau empat orang ini Memang udah kawanan lama Biasanya kalau dibilam-bilam Itu dipertemukan di projek Jadi nanti kayak adalah kaku-kakunya Ini kan kita ada kakunya Ada Tapi ini Karakter Iya Oh emang bakatnya itu Iya Jadi Mereka tuh jadi udah bener-bener Meyakinkan memang udah temenan lama gitu Tanpa harus digodok yang gimana-gimana gitu Kemistirinya udah dapet lah ya Iya Sama latar belakang mereka yang kebatak-batakan itu juga menjadi nilai tambah Yang jadi bikin filmnya jadi lebih lucu gitu Teman-teman 1 Februari film Agalian akan tayang di Bioskop Story Indonesia Jujur aku tuh jarang nonton film Indonesia Tapi karena denger sinopsis ini tuh aku termasuk yang Kok gitu mukanya dia Kayaknya aku pengen Aku pengen Kayaknya mau dihantam Aku pengen banget Eh lu pengen gak sih? Duh Lu pengen gak sih? Gua sih pengen banget ya Pengen banget nyet Gua sih pengen banget Pengen banget Masa tuh terima kasih banyak udah Sama-sama Sama-sama Datang ke podcast kita Terima kasih banyak Pokoknya 1 Februari ya 1 Februari Semoga filmnya banyak yang nonton Lancang Di atas sejuta Dia manggil pendengaran pasukan bermarga Halo 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 Ini Kak Ace lagi bikin film Untuk itu tuh Pasukan bermarga Pasukan bermarga Nanti nonton semua pokoknya Kan kalian katanya Fansnya Si 4 orang ini Jadi kalian kayaknya Punya tanggung jawab lah Untuk bikin film ini Sebisa mungkin buat pasukan bermarga Ini fans-fansnya ke mereka kan Di seminggu pertama pada nonton Jadi seminggu pertama tuh udah sejuta lah penontonnya Iya Harus gitu Dan kayaknya Harus wajib lah ya Satu orang membawa 10 orang sekitar Iya Untuk nonton Soalnya kan Se worth it itu Untuk ditonton Iya Pokoknya Mas jangan langsung chat orang Untuk nonton Nanti aja Jadi misalnya nanti pasukan bermarga Nontonnya Berdua doang nih Sama pacarnya Nah yang selanjutnya nonton Ajak orang tua Ajak-ajak banyak Kebaratnya jangan berhenti di kamu Jangan berhenti di kamu Harus melebar 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 Jadi sistem LLM Dan kalau udah nonton Nanti Kasih honest review Review-review Jujur di sosmed kalian Gak usah itu bagus-bagusin Emang bagus Gini aja deh Apa yang jarang nonton Film Indonesia Iya Gue udah 17 kali Denger lu jarang nonton Film Indonesia Dan sama Udah tertarik banget Gini aja deh Untuk temen-temen yang udah nonton Nanti kalau nonton Foto tiketnya Tag nama kita juga deh Nanti kita bantu story Biar sekalian ya Bantu ripost ya Karena kami kan denger cerita tadi Tertarik banget Ya kita harus bantulah sesama Orang-orang film Boleh banget Nanti kita akan take atau story Kalau bisa posternya nanti di download Print, taruh di angkot-angkot Itu sih seru Seru kan Itu sih seru Biar kayak kampanye Mumpung musim pemilu Biar bareng Yang lain-lagi kampanye Carek segala macem Ya tempel-tempel Kalau lagi di gereja-gereja Gitu kan Coba selipkan Atau mungkin tuh Ke PH-nya imajinari Bikin aja juga baliho Calon agak lain Masih menarik ya Ada kan ada calik-calik Ada calon agak lain Pasti mencuri perhatian Tonton tanggal 1 Dicoblos pake paku Iya kan 1 Februari Kan itu sebenernya lagi masa kampanye Kalau calik-calik bikin nobar Jadi kan kayak orang-orang tertarik Ini kegiatannya nobar gitu Ini sih harus Maksudnya kan calik-calik itu kan Memperbutkan suara milenial Harusnya nobar sih Maksud aku ya partai-partai semua harusnya nobar Kalau gak nobar aneh ya Dan sebetulnya ya Empat karakter ini juga bisa jadi representasi dari empat partai besar di Indonesia Oh ya Iya Ada makna-makna tersembunyi Yang ditanamkan disitu Di film ini tuh ya Ada ya Gue sih yakin banget kalau ada calik nih bikin nobar Elektabilitasnya naik Pasti naik Naik sih gila sih Maksud aku Ini kita simpelnya aja ya Ada pasukan bermarga Ada pasukan bermarga yang mungkin jadi respect gitu sama mereka ya Yang terutama temen-temen dari Sumatera kalilah ya Ini mah eselon-eselon Satu eselon dua Bisa lah harusnya Ajak lah satu kantor Iya iya seru banget ada recreating juga berarti Ada banyak Ada cewek siapa ya cewek Ada tisa biar Satu lagi yang satu lagi Indah Permatasari Bro Bro your last question Your last question Cok gini Cok Banyak ekspert dalam menjalani sesuatu gitu Dari Di Jakarta Background keluarga Makassar Sambat pesantren Kerja IT Sekarang jadi Hidup di dunia yang beririsan terus sama komedi gitu Sebenernya apa prinsip Seorang muat liaco Yang Lo pegang deh Selama menjalani kehidupan Yang sampe detik ini kayak Iya juga nih gitu Iya bener sih Yang tiba-tiba bikin man blowing gitu ya Iya 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 Maksud gue nih kayak Ya juga ya Iya 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 Jadi Dulu Gue Gue mikirnya dulu itu Orang tuh udah punya Passion tuh satu Gua pikir passion tuh tunggal Jadi kayak Oh orang tuh Kejar passion lu Gua pikir yang namanya passion tuh satu Oh One person one passion berarti ya Ternyata enggak One doctor one passion Iya Ternyata Buy one passion get one Passion Gitu Bener juga dong Karena buy one get one Dulu Dulu gue pikirnya begitu Makanya gue Untuk berkarir di birang IT Maka gue harus sekolah IT Itulah jalurnya Udah akan disitu Ternyata hidup malah membawa gue ke hal-hal yang tidak terduga sebelumnya Yang jauh di luar Di luar Kemampuan ya Dan Jangankan kemampuan Jauh di luar bayangan Gak terpikirkan Oh iya Nah ternyata Ya Hidup tuh cair gitu Life is Fluid Fluid Tergantung kita meresponnya Kita mau Merespon Mau ngikutin apa enggak gitu Jadi bisa kemana aja gitu Takdir lu tuh gak berhenti di umur 30 tahun 40 tahun Bisa jadi ntar 10 tahun lagi lu tiba-tiba jadi apa gitu bisa Menarik 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 Hidup itu cair Tergantung kita bagaimana merespon Meresponnya gitu Jadi yang yang dipersiapkan tuh bukan skillnya Tapi Kemampuan beradaptasinya Kemampuan beradaptasinya Di seluruh bioskop pesayangan Kalian semua Nah untuk teman-teman yang nonton kan jujur ya Aku nih jarang nonton film ini Iya Kau jarang nonton Ini tuh aku akan menang Aku akan nonton di hari pertama Aku akan nonton Iya Iya Terima kasih banyak Terima kasih Yakin lu nonton di hari pertama Apa Yakin lu nonton di hari pertama Aku akan datang premiere Aku akan datang premiere Hari pertama kan tanggal 1 Yakin lu nonton Premier itu yang gratisan Iya Tanggal 1 Yakin lu nonton Satu Februari nonton gak lu? Lu gak nonton Lu nonton hari pertama gak? Jadi Pangaco Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah Nonton Saksikan film agak lain Satu Februari Di seluruh bioskop Di Indonesia Sampai ketemu lagi di Ade Abang Atau Awas Ade Abang tau Abang Awas katamu Abang Ade sekeluarga Ade Abang tau Abang Awas katamu Abang Ade sekeluarga AHHHHH TAPA LAYDI TAPA LAYDI YAH